Sebenarnya 11 peserta siswa kelas 6 SD dari luar Kota Malang namun berkaka Kota Malang ikut UKD atau ujian kompetensi dasar khusus di SMPN 4 Kota Malang pada selasa 10 Mei hari ini. Hasil dari UKD ini nanti bisa dipakai untuk mendaftar di PPDB Jalur Prestasi Rapor untuk memasuk SMPN di Kota Malang. Dari mapel yang diujikan ada mapel muatan lokal bahasa daerah yang akan menjadi momok bagi peserta dari luar Kota Malang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Sylvia Nita yang akan laporkan. Silakan, rekan Sylvia. Selamat siang Tribuners dan Rida. Hari ini saya melaporkan tentang kegiatan UKD khusus yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Dikatakan UKD khusus karena siswa SD dan MI di Kota Malang sudah mengikuti kegiatan ini pada April lalu. Dan kegiatan yang hari ini sampai tiga hari kejepan itu untuk mengakomodir siswa luar kota yang namun berkaka Kota Malang namun ingin masuk ke SMP Negeri di Kota Malang dengan sistem PPDB yaitu Prestasi Rapor. Dari wawancara saya dengan orang tua peserta ternyata tidak hanya diikuti dari sekitar Kota Malang tapi ada juga yang dari Jakarta dan Sumbawa. Dari orang tua itulah saya mendapatkan informasi bahwa ada momok untuk mapel bahasa daerah sebab mereka, anak mereka tidak mendapat mata pelajaran bahasa daerah atau bahasa Jawa. sehingga mereka khawatir jika ini berdampak pada perolehan nilai yang didapat oleh putera mereka. Saya juga sudah berbincang dengan Ibu Irna, dia dari Jakarta menyatakan bahwa selama di SD di Jakarta anaknya tidak mendapat mata pelajaran bahasa daerah. Sehingga meskipun mempelajari secara cepat untuk ujian ini juga agak sulit karena tidak terbiasa. Begitu juga dengan Brina, dia juga berasal dari Malang namun karena mengikuti tugas suaminya di BIMA, anaknya selama di BIMA juga tidak mendapatkan mata pelajaran bahasa daerah. Dia berharap dari UKD seperti ini tidak menggunakan mapel muatan lokal yang agak sulit bagi peserta dari luar daerah. Peserta ini yang mengikuti UKD khusus ini yang mendaftar ada 13, tapi yang memenuhi syarat ternyata ada 11 peserta. Karena ada dua nama yang sama, tapi berasal dari kakak Kabupaten Malang, sehingga tidak bisa ikut UKD khusus. Mereka yang ikut UKD khusus dari nilainya bisa ikut BPDB prestasi nilai, tapi tidak bisa ikut jadul lain seperti pionasi atau pertinggahan orang tua. Demikian kemudian laporan saya. Baik, terima kasih Rekan Silvi dari Surya Malang atas laporan Anda melaporkan langsung dari kota Malang. Selamat bertugas kembali. Dan tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh Rekan Silvi dari IRNA, orang tua dari peserta. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana alasan ikut UKD untuk putranya, Bu? Jadi karena UKD ini salah satu syarat masuk SMP negeri di Malang, jadi mau tidak mau kami yang dari luar kota itu harus ikut seleksinya. Mungkin kalau yang dari kota Malang kan sudah otomatis dari sekolahan ya langsung diambil. Cuma kalau kita dari luar kota Malang itu hari ini penyelenggaraannya selama tiga hari. Alasan ingin ikut UKD karena memang siswanya ingin sekolah di kota Malang gitu ya? Ya, itu salah satu syarat. Yang ada kalau tidak salah 70% itu bobotnya UKD, 30% bobotnya nilai sekolah. Kalau dari mapel-mapel yang akan diujikan, kendalanya antar lain apa, Bu, yang di mapel bahasa daerah itu ya? Iya, karena kita pindah dari luar Malang ya, luar Jawa Timur maksudnya. Ini kami kendalanya ada di bahasa Jawa karena di Jakarta kan tidak diajarkan bahasa Jawa. Jadi itu lumayan PR untuk anak saya dan mungkin untuk wali-murid, beberapa wali-murid yang lainnya yang berasal dari kota lain, ada yang dari Sumbawa dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih kami berharap bahasa Jawa ini tidak diikutkan dalam materi UKD. Cuman ya sudah lah karena memang peraturannya seperti itu. Jadi ya kami memang tidak mau harus menyiapkan meskipun juga tidak tahu ya materinya seperti apa. Terima kasih telah menonton!